Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program kesayangan kita Halo Ustadz, ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insyaallah akan menemani Antem semuanya di 30 menit ke depan Bersama dengan para narasumber kita yang Insyaallah juga sudah sangat paki dengan Keilmuannya Nah seperti biasa sebelum saya mulai Dan membacakan 3 pertanyaan yang sudah Kita siapkan ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Di tengah-tengah cuaca yang tidak Menentu Kadang hujan, panas Ya tidak bisa ditebak lah belakangan ini ya Seringnya hujan yang berlarut-larut Dan banyak juga beberapa daerah yang Terendam banjir ya teman-teman Kita doakan Semoga segera surut Dan bisa beraktifitas kembali Seperti biasa Sebelum kita mulai Untuk menghubungi narasumber kita Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya baik langsung aja Di segmen yang pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Roshy Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa hukum memakai cadar Dan apakah boleh Memakai cadar Masih setengah-setengah Kadang dipakai Kadang tidak Mohon pencerahannya Ustadz Perlu Saya sampaikan Saya tegaskan bahwa Cadar merupakan Bagian dari syariah Islam Cadar merupakan Bagian daripada syariah Islam Dan istri-istri Para nabi Istri-istri nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu wajib mereka Untuk Untuk bercadar Istri-istri nabi Tapi bagaimana Sebenarnya Kalau yang bukan Istri-istri nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Saya sampaikan tadi Bahwa Hukum cadar itu Diperdebatkan Oleh para ulama Dipersilisikan oleh Para ulama Para ulama Terbelah menjadi Dua pendapat Satu pendapat Mengatakan cadar itu wajib Dan ini didukung oleh Pendapat Hambali Madhab Hambali Dan Madhab Syafi Madhab Hambali Dan Syafi Mengatakan Wajibnya Wajibnya wanita itu Bercadar Di luar sholat Kalau di dalam sholat Awratnya Apa namanya Boleh terbuka Kecuali hanya wajah Dan telapak tangan Yang tidak boleh Apa namanya Boleh terbuka Tapi yang lainnya Ditutup Ini ceritanya Kita ini di luar sholat Kalau di luar sholat Pendapat ulama Semua Adalah itu Aurat Semua Tubuh wanita itu Aurat Maka Pendapat Imam Madhab Hambali Dan Madhab Syafi Itu mewajibkan Yang ramai Nyata Di luar sholat Kalau di dalam sholat Boleh terbuka Hanya wajah Dan telapak tangan Kecuali memang ada Laki-laki Ajanabi yang disitu Maka dia Menutup wajahnya Itu boleh Nah Pendapat yang mengatakan Tidak wajib adalah Pendapat dari kalangan Maliki Dan Anabi Yaitu Madhab Maliki dan Madhab Anabi Tapi perlu kita Sampaikan disini Bahwa Seseorang yang tadi Itu Bongkar pasang Boleh kita katakan Kadang bercadar Kadang tidak Maka kita katakan Ini kembali kepada Etikotnya Kembali kepada Kiatirannya Terkait dengan cadar Dia memilih pendapat Mana yang lebih Tenang hatinya Yang lebih Rasanya pas Apakah pendapat Yang mengatakan wajib Atau pendapat Yang mengatakan sunnah Kalau umpamanya Dia condong Kepada pendapat Yang wajib Maka gak boleh Dia seperti tadi itu Apa namanya ini Membongkar pasang Jangan Kalau dia memang Memilih pendapat Yang mengatakan wajib Tapi kalau dia memilih Pendapat yang sunnah Dia Kapan Apa namanya ini Yang namanya sunnah Berarti kan gak mesti Gitu kan Gak mesti dia Bercadar setiap saat Bisa saja Dalam kondisi tertentu Dia bercadar Sebagai bentuk Barangkali pengamalan sunnahnya Ya Dalam waktu tertentu Dia tidak bercadar Ya gak ada masalah Tapi dengan catatan Jilbabnya bukan jilbab yang kecil Jilbab besar Kemudian dia gak boleh bersolek Jangan mentang-mentang Jangan memilih Pak Ustaz saya memilih Apa namanya Sunnah cadar itu Jadi saya gak bercadar Jadi anda tidak bercadar Lalu Anda mau hiasi wajah anda Bersolek Memakai listip Memakai bedak Dan lain Ini diharamkan gak boleh Jadi Sekali lagi saya sampaikan bahwa Terkait dengan Kadang pakai Tidak Tidak ini kembali Kepada itikotnya Dan dua-dua pendapat ini Kuat Tema-temaat kuat dalilnya Dan intinya bahwa Bahwa Cadar itu adalah bagian dari syarih Islam Memang para ulama Perbeda pendapat Ada mengatakan wajib Ada mengatakan sunnah Pilih yang mana Menurut hati kita yang paling tenang Kalau kita mengilihkan sunnah Silahkan gak ada masalah Kalau memilih wajib Ya harus dipertahankan Ya bagaimanapun kondisinya Terhadap cadar tersebut Sudah mudahan berwarna Iya syukuran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Nah teman-teman Ternyata Terkait cadar ini Ya ada dua pendapat Tadi disampaikan oleh Ustaz Rashid Yang pertama Ini pendapatnya wajib Kemudian yang kedua ini Pendapatnya tidak wajib Nah jadi Ini tergantung Dari Personal Atau seseorang Yang memakai cadar tersebut Dia lebih condong kemana Apakah ke yang wajib Atau yang tidak wajib Maka jika dia condong Pada yang wajib Tidak boleh dia untuk Lepas pasang cadar Kalau dia condong Pada yang wajib Nah Hal ini tentu Apa ya Terkesan jadi Semacam mempermainkan cadar Kalau seandainya dia condong Pada yang wajib Nah tapi teman-teman Ada yang lebih Baik lagi adalah Agar kita tidak Lepas pasang Hijabnya Nah Ini juga sekarang Banyak sekali ditemui ya Ketika Ketemu langsung Dia pakai hijab Di sosial media Ternyata Nah Seperti itu teman-teman Jadi banyak hal-hal Yang memang Tidak boleh Kita Permainkan Apalagi ini terkait Aurat ya teman-teman Semoga kita bisa Menjaga aurat kita Terlindungi dari Godaan-godaan Syetan Yang berwujud manusia Mungkin ya Kadang-kadang teman-teman kita Kadang juga suka Hasur-hasur dan lain sebagainya Semoga kita terlindungi Dari hal-hal yang demikian Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah manusia Bisa mencapai Kesempurnaan Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Roshid Terkait tentang cadar Bagaimana hukumnya Bagaimana orang-orang Yang memakainya itu Lepas pasang Tadi sudah disampaikan Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Nah teman-teman Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas Terkait tentang manusia Namun sebelum saya Bacakan Pertanyaan-pertanyaannya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Penanggama silahkan Tanyakan langsung Ya langsung aja Di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah manusia Bisa mencapai Kesempurnaan Mohon pencerahan Dan nasihat Ustaz Ia ada di antara kita ini Makhluk yang sempurna Sempurna Dalam arti kata Disini adalah Tak memiliki Aib Ataupun kekurangan Bukankah Nabi mengatakan Kullu bani adam Khattu'un Setiap anak adam Itu pasti berbuat salah Perbuatan salah kita Itu merupakan Ahid Maka gak mungkin Kita menjadi Makhluk yang sempurna Hanya saja Kita diperintahkan Untuk menjadi Hamba Allah Yang bertakwa Itu yang diperintahkan Kepada kita Bukan menjadi Hamba Allah Yang sempurna Itu gak mungkin Karena kesempurnaan Hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita diperintahkan Untuk menjadi Hamba Allah Yang taat Hamba Allah Yang bertakwa Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Inna akramakum Endallahi atqakum Sesungguhnya Yang paling mulia Di antara kalian Ialah Yang paling takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi disini adalah Perintah Allah Wa'an Zawajalah Kepada kita Untuk menjadi Hamba yang bertakwa Yang melaksanakan Segala perintahnya Dan menjauhi Larangan-larangannya Nah Kalau seandainya kita Menjadi makhluk yang sempurna Ataupun manusia yang sempurna Maka dikhawatirkan Nanti apa Timbul sifat ujuk Sifat sombong Dalam diri kita Dan sebenarnya pun Sifat sombong tersebut Sifat ujuk tersebut Itu merupakan Aib Merupakan kekurangan Berarti bagaimana Bukan makhluk yang sempurna Yang kita kejar Bukanlah menjadi sempurna Sebagai makhluk Bukan Tapi bagaimana Kita sebagai makhluk Allah Sebagai hamba Allah Bisa melaksanakan Segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk ketika Kita menyadari Kita ini merupakan Makhluk Ataupun hamba Allah Yang selalu berbuat Dosa Ataupun berbuat Salah Maka kewajiban kita Ialah ketika kita Berbuat dosa Ataupun berbuat Salah tersebut Kita langsung kembali Dan bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang seharusnya Kita lakukan Jadi terkadang Ya ada orang Mengatakan Dia begitu sempurna Di bidang apa Sempurnanya Kalau dikatakan Di bidang Ibadah Belum tentu Bagaimana tahajudnya Bagaimana puasanya Bagaimana solatnya Kalau dikatakan Dia sempurna Di bidang akhlak Belum tentu Mungkin masih ada Aib-aibnya Ataupun akhlak Dia yang tercelak Yang dia lakukan Atau dia Buat sama orang Gak ada manusia kita ini Yang sempurna Dan ini pula lah Menyadari diri kita Karena kita bukanlah Makhluk yang sempurna Karena kesempurna Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Membuat kita itu Untuk tawadu Rendah hati Ya jangan sombong Jangan merasa Bangga terhadap orang lain Ya kita Tafakhur Membanggakan diri kita Terhadap orang lain Padahal kita ini Merupakan Makhluk yang penuh Dengan kekurangan Maka inilah Mendorong kita Ketika kita merasa Jauh dari Allah Atau memiliki Kesalahan Maka kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta ampunan Kepadanya Dan kalau seandainya kita melihat diri kita Memiliki kelebihan dari orang lain Bukan kita menyombongkan diri Atau membanggakan diri Padahal Yang diwajipkan kepada kita adalah Untuk bersikap rendah hati Bersikap Ya Tawadu Karena mungkin kita memiliki kelebihan Dari bidang ini Dari dia Melebihi dia Tapi belum tentu Ya Kita memiliki kelebihan Kelebihan lain Terhadap dirinya Bisa jadi memiliki kelebihan lain Dan kita gak memiliki itu semuanya Maka ini membuat kita sekali lagi Saling menghormati Ya saling mencintai Sesama kaum muslim Hhususnya Dan kepada sesama manusia Secara umum Wallahu ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawaban Yang Masya Allah ya Teman-teman Nah ini catatan yang penting Adalah bahwasannya Teman-teman Tidak ada yang sempurna Tidak ada manusia yang sempurna Karena manusia itu Apa namanya Tidak terhindarkan dari aib Dan yang namanya kekurangan Jadi tidak ada manusia yang sempurna Teman-teman Karena dalam Al-Quran itu Kita itu diciptakan Untuk menjadi hamba Allah yang Bertakwa Kita itu untuk taat kepada Allah Beribadah kepada Allah Minta ampun kepada Allah Atas dosa-dosa Dan kekurangan kita tadi Jadi Yang namanya sempurna itu Tidak ada teman-teman Tidak ada manusia yang sempurna Nah pasti ada salahnya Pasti ada kekurangannya Ada aib-aib yang Ditutupi oleh Allah SWT Jadi Kalau kita Kita hanya bisa berusaha ya teman-teman Kita berusaha untuk Memaksimalkan ibadah kita Memaksimalkan kualitas Ibadah kita Mungkin rutinitas kita Ibadahnya sudah seperti ini Kita berusaha istiqomah Dan kemudian kita tingkatkan Agar kita menjadi Hamba Allah yang bertakwa tadi Jadi bukan Menjadi hamba Allah yang sempurna Melainkan menjadi hamba Allah yang Bertakwa Seperti itu teman-teman Semoga terserahkan ya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah boleh Membangun rumah mewah Karena memang Kebutuhan Sahabat keluarga muslimin Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Dua segmen di sebelumnya Dua pertanyaan Yang sudah dijawab oleh Ustaz Roshid Dan Ustaz Zulham Terkait Tentang cadar Kemudian Tentang manusia Apakah bisa sempurna Atau tidak Nah Tadi sudah kita jawab Dan kita bahas bersama-sama Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Bisa saksikan nanti Di channel youtube Salam Televisi Nah teman-teman Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas Terkait dengan rumah mewah Ada apa dengan rumah mewah Ini ya Ini topiknya Lumayan menarik Tapi nanti akan kita bacakan Sebelum saya Ingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara cek Nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya Langsung aja Kita di segmen ketiga ini Untuk menghubungi Ustaz Muslim Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah boleh Membangun rumah mewah Karena memang Kebutuhan Mohon pencerahannya Ustaz Membangun rumah itu Berdasarkan kebutuhan Ketika kita Mengadakan sesuatu Baik rumah Atau transportasi Dan sebagainya Kita ingin membangun Berdasarkan kebutuhan Sesuai dengan selera kita Apakah boleh Yang dikatakan Rumah yang kita bangun ini Adalah mewah Menurut versi orang Menurut kita adalah Berdasarkan kemampuan kita Begitu juga ketika Orang membangun rumah Kita anggap itu mewah Tapi menurut dia Adalah berdasarkan kebutuhan Apakah boleh Maka secara hukum boleh Karena Dikatakan dalam Agama Islam Dikatakan bahwasannya Manusia itu Pada asalnya Suka kepada rumah Dan kepada kenderaan Rumah Tempat tinggal Kenderaan Bagaimana mereka Berusaha untuk Menjadi mewah Dan mereka tentram Dengan hal itu Dan ini tidak Melanggar Dari tatanan syari Ketika kita Membangun rumah Yang sesuai dengan Kapasitas yang kita inginkan Biarpun menurut orang lain Bahwasannya Ini kapasitas adalah Berlebihan Atau terlalu Mewah bagi mereka Bukan bagi kita Jadi secara hukum Dikatakan ini adalah Perkara mubah Dan ini diperbolehkan Allah Ya syukran Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Nah ini terkait rumah mewah Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Muslim ya teman Ini boleh Boleh jika memang Kebutuhan Memang kita butuh Untuk membangun rumah Mewah tersebut Ya ini dibolehkan Dan Yang paling penting itu Berdasarkan kemampuan Nah kemampuan ini Ini yang mungkin Agak Agak bisa Kita Apa ya Kita bahas lagi Bahwasannya kemampuan ini Berdasarkan kemampuan kita Bukan maksudnya Kemudian kita Meminjam Dari bank Sehingga menjadi riba Dan Lain sebagainya Berarti itu kan Di luar kemampuan kita Nah ini kemampuan kita ini Yaudah Kita memang ada Tabungan kita Sedemikian rupa Yaitu kita mempunyai segitu Boleh Kita bangun rumah mewah Nah karena memang Mungkin Kita memiliki banyak anak Jadi memang harus Memiliki banyak kamar Dan lain sebagainya Sehingga kita memang Merlukan untuk Membangun rumah mewah tersebut Atau rumah yang cukup Besar ukurannya Karena keluarga kita Banyak ya Keluarga KB ya Keluarga besar Nah ini boleh teman-teman Dan yang paling penting tadi Adalah berdasarkan kemampuan tadi Jadi jangan sampai kita Meminjam Dari Apa namanya Meminjam yang Sifatnya berbunga Seperti itu Itu malah jadi nambah Dosa nantinya Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Dan dimudahkan untuk Membangun rumah mewah Sahabat kurang muslim Tidak terasa kita Sudah di pengunjung episode 82 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Budoli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Oman untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Radhi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya Dengan doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh